Kalau menurut pengalaman saya ini beberapa hari lagi ini sudah mulai menguning, dalam arti sudah mulai mau matang mudah-mudahan, karena sudah sangat kelihatan sekali buah ini sudah mengkilat terima kasih salam hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman sepengah sekaligus membuktikan aplikasi pupuk kita beberapa hari lalu seperti ini tanaman tomat Bapak Oman untuk saat ini Alhamdulillah buahnya super lebat teman-teman bunganya super lebat ini usianya 42 HST bisa teman-teman saksikan buahnya super lebat sekali nah lihat bunganya juga lebat daunnya segar teman-teman juga besar-besar teman-teman lebar-lebar daunnya ini 3 hari lalu kita tabur dengan pupuk MKP plus boron buatan sendiri racikan sendiri seperti ini hasilnya terbukti berbukti tanamannya subur teman-teman ya bunganya juga sangat lebat teman-teman nah ini bisa teman-teman saksikan bunganya sangat lebat teman-teman ya nah teman-teman seperti ini testimoni pupuk MKP buatan kita waktu itu dengan meracik sendiri KCL dan SP36 dicampur boron sedikit teman-teman dan juga tanah perakaran bambu dicampur dengan arang daun bambu hasilnya seperti ini teman-teman nah teman-teman seperti ini hasilnya setelah diaplikasikan MKP buatan sendiri Alhamdulillah tanamannya subur dan lebat bisa kita saksikan teman-teman nah seperti ini teman-teman untuk hasil terbarunya pengaplikasian pupuk MKP buatan nah ini pupuknya seperti ini yang kita taburkan pada tanah di perakaran tanaman tomat dan Alhamdulillah tanamannya subur berbuah lebat mantap teman-teman buahnya sekarang sudah lebat dan besar-besar teman-teman lihat wow mantap teman-teman ya lebat dan besar-besar lihat mantap nah inilah hasil aplikasi pupuk MKP buatan teman-teman flash boron juga tentunya teman-teman ya nah seperti ini hasilnya super mantap nah teman-teman ini testimoni aplikasi MKP buatan seperti ini efeknya pada tanaman bunganya lebat teman-teman ya lihat wow wow bikin nyilar teman-teman lihat lebat sekali teman-teman lihat teman-teman wow satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan biji per tangkai teman-teman mantap bunganya banyak super lebat Nah bisa teman-teman saksikan hasilnya Seperti ini MKP racikan sendiri Yang terbukti Melebatkan Buah tomat Dan bukan hanya melebatkan Tapi mempercepat Pembesaran buah Nah seperti ini Mantap Super lebat sekali teman-teman Ini Tanaman tomat timoti Yang usianya 42 HST Buahnya ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mantap teman-teman Mantap teman-teman MKP buatan kita Modal SP36 dan KCL Membuat tanaman Berbuah lebat teman-teman Nah ini kita aplikasikan di pagi hari Pada tanaman tomat ini Pada tanaman tomat ini teman-teman Mantap Nah teman-teman Nah teman-teman Seperti ini efeknya ke tanaman teman-teman Buahnya lebat Bunganya juga sangat lebat teman-teman Nah untuk blosisnya Setengah gayung Per 10 liter air Teman-teman Teman-teman Masih ingat mungkin ya Tiga hari lalu Bapak Oman ini mengocor MKP Kesini teman-teman MKP buatan kita Dan hari ini Sudah terlihat Nah ini Ini hasilnya teman-teman Dan hari ini Karena Bapak Oman melihat hasilnya bagus Beliau Memupuk kembali Jadi ini untuk yang kedua kalinya teman-teman Nah lihat teman-teman Karena sudah terbukti Lebat Baik bunga maupun buah Maka Bapak Oman juga ketagihan teman-teman Gimana enggak ketagihan teman-teman Modalnya kan murah Cuma SP36 Sama KCL aja Jadi kita tidak beli MKP teman-teman Tapi Hasilnya Mantap Mantap guys Nah bukan sekedar cuap-cuap teman-teman Lihat Buahnya besar teman-teman Tapi agak hangser ini pupuk Bagus Hasilnya Hangsirnya hangser Bawaan air cucian beras teman-teman Nah teman-teman Seperti ini Kami membuat tutorial ini Bisa dipertanggungjawabkan teman-teman Hasilnya bisa Memuaskan Memuaskan Mantap Saya mantap Nah untuk dosisnya Setengah gayung teman-teman Dari MKP Bacter ini teman-teman Ini MKP yang dibuatnya dari KCL dan SP36 Dosisnya setengah gayung teman-teman Jangan ragu Nah setelah diaduk Setengah gayung Per 10 liter air Kemudian siramkan Sangat mudah Sangat hemat Tapi hasilnya Mantap Nah Mantap teman-teman Bisa teman-teman saksikan Seperti ini Seperti ini Wah ini Batangnya kuat gak ini Bepoman ini nanti Lihat Wow Yang lebetnya ini Mantap Lihat teman-teman Super mantap sekali Tuh yang itu Besar sekali teman-teman Buahnya Mantap Nah ini teman-teman Tahun baru Kayaknya benar-benar panen Ini teman-teman Buahnya sudah besar Seperti ini Mantap Udah dirempel lagi Sama Maman ADJ Channel Wah itu mantap Benar teman-teman ya Terbukti MKP kita Nah Mantap teman-teman Lihat Bunganya ini guys Seperti ini dia Kalau ciri-ciri tomat lobat ini Nah seperti ini Dari sini nyama satu Tangkanya Tapi kesininya banyak Teman-teman Cos Lihat ya Hasilnya Mantap Walaupun pakai MKP Buatan sendiri Teman-teman Super mantap Teman-teman Ini bunga Semua bagian Atas Ini daun ini Teman-teman Lihat Wow Nah untuk selain yang ini Kita juga punya Rajikan MKP Yang bentuk granul Teman-teman Ini sudah kita aplikasikan juga Mungkin ini ada efek juga dari MKP yang granul Plus boron waktu itu teman-teman Rajikannya sama Dari SP36 Dengan KCL teman-teman Cuma waktu itu kita tambah dengan Tanah Berakaran bambu Dan Arang daun bambu Empat hari lalu Sudah ditaburkan ke sini Teman-teman Untuk yang Kepuk kimianya SP36 dan KCL Plus boron Satu kilo Waktu itu Dan hasilnya Seperti ini Teman-teman Nah inilah Hasil Aplikasi MKP Plus boron Yang granul Dan MKP Cair Yang kita campur dengan Nitrobacter Dan air jakaba Hasilnya Seperti ini Pada Tanaman Teman-teman Super mantap Super joss Sos Markajos Alhamdulillah Ini mudah-mudahan Menjelang Tahun baru Kita akan Panen Saudara-saudara Ini 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 Mulai Teman-teman Alhamdulillah Mudah-mudahan Hasil Kerja Keras Kita Meracu Pupuk Kita berhasil Mudah-mudahan Kalau menurut pengalaman saya Ini Beberapa hari lagi Ini sudah mulai Menguning Yang arti sudah mulai Mau matang Mudah-mudahan Karena sudah Sangat Kelihatan Sekali Buah ini Sudah Sudah Mengkilat Terima kasih Salam Hijau Oke teman-teman Seperti ini Review Tanaman tomat Yang Diaplikasikan MKP Buatan Plesboron Dan terbukti Hasilnya Melebatkan Buah Tanaman Tomat Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Cara Pembuatan MKP Buatan Silahkan teman-teman Cek video ini Karena disini Lengkap Untuk Cara Pembuatannya Semoga Tutorial yang ini Bermanfaat Bagi teman-teman Semua Semoga Testimoni ini Membuat teman-teman Legak Puas Melihatnya Karena Inilah Fakta Hasil Dari Aplikasi Bubuk Tersebut Admin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Salam Tomat Super Terlebat Terlebat